Intro Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ahmad dari Badawan Bismillah Ahmad dari Barawa Saya ingin menanyakan pendapat saya apakah benar atau salah Saya berpendapat bahwa orang membaca Al-Quran seharusnya utamanya mengukur nilai dari bacaannya itu sendiri dan memahaminya bukan dari mengukur pahala yang didapat hanya mengukur pengukur pahala yang didapat contoh dari hadis yang menerangkan bahwa Alif Lamim adalah 30 kebaikan terus orang berburu kebaikan dengan banyak-banyak bacaan dan hafalan tanpa memandang kaedah-kaedah baca yang baik dan benar permisahan dalam tajiwitnya makrojil hurufnya dan panjang pendeknya ada dalil yang mendampingi dalam Al-Quran tersebut yaitu warot tilil Quran atartilah jadi dengan pelan-pelan dan baik kecuali orang yang belajar terus makin menyempurnakan yang saya tanyakan apakah pendapat saya ini salah atau benar jadi membaca Al-Quran harus diutamakan utuh dari bacaannya salah satunya membaca hafalan dalam sholat apalagi bacaan doa yang lainnya tak diperhatikan banyak yang lalai apalagi artinya sekian semoga berkawah selalu terlimpah pada kita amin apakah setelah ini saya bisa bersalaman dengan Pak Sukino kalau bersalaman oh iya kalau mau tarifnya Assalamualaikum Waalaikumsalam jadi betul menurut pendapatmu betul menurut pendapatmu tapi pendapat yang lain belum tentu betul ngomong pendapat memang apa yang kamu katakan betul yang dimaksud membaca Al-Quran itu tidak sekedar membaca alif lamim ketika tiga huruf berarti tiga puluh kebaikan itu memang betul Nabi yang mengatakan begitu tapi perintah atau bacaan yang berpahala itu ya tentunya bukan sak-sak yang moco tapi memang kalau bisanya baru begitu ya boleh malah kalau orang baca masih gerodal geratul itu pahalanya malah lipat dua kok ya moco nih jukur al-gatul itu satu ada usaha untuk mau membaca yang dua usaha untuk mujahadahnya mempelajari bacaannya jadi memang kalau dalam Al-Quran itu memang membaca Al-Quran itu berdasarkan ada hadisnya kan satu huruf dari Al-Quran itu sepuluh kebaikan kalau kita membaca tiga huruf alif lamim tiga puluh kebaikan maksudnya apalagi kamu membaca banyak huruf satu juz ya tentu dapat kebaikan-kebaikan tetapi juga harus perhatikan karena bacanya banyak satu juz misalnya bukan terus sasai tanpa memperhatikan panjang pendeknya tanpa memperhatikan makhrod sena ya enggak ya harus diperhatikan ya betul tadi Al-Quran dengan tartil ya tidak usah banyak-banyak bacaannya tetapi tidak urut apa tidak tidak jelas bacaannya benar-benar salahnya bisa ditendangkan ya karena baca Koran itu ada aturan-aturannya maka di India ada pelajaran tahsin kalau habis maghrib tiap hari itu tahsin ya supaya bacaannya baik banyak juga boleh tapi harus baiknya diperhatikan ya tidak asal banyak banyak salah kan bisa salah juga ya nah kalau kita yang disuruh baca banyak itu tidak sekedar bacaannya karena Koran diturunkan oleh Allah bukan sekedar sebagai bacaan aja mau ngumpul ke ganjarannya okeh tok ya kalau kamu membaca banyak Koran banyak membaca Koran ya itu hitungannya ganjarannya okeh tapi perilakumu jauh dari Al-Quran malah dilaknat itu ya berapa banyak orang membaca Koran tapi Koran melaknatnya dilaknat oleh Koran itu maksudnya dijauhi aturan hidupnya jauh dari aturan Koran itu yang dilaknat ya moca sergeb tapi orang ngerti sini maka Koran diturunkan oleh Allah itu liada baru ayatihi supaya tiap-tiap ayatnya dipelajari waliyatadagara ulul albab dengan mempelajari tiap-tiap ayat Al-Quran itu kamu mendapat pelajaran bagi orang yang berakal mendapat pelajaran gitu jadi tidak segedar bacaan jangan enggak tapi pelajaran nah untuk bisa mempelajari untuk dapat pelajaran harus mempelajarinya apalagi bahasanya bahasa Arab kalau kita tidak mempelajari walaupun membaca ihdina suratul mustaqim ihdina suratul mustaqim tiap sholat mesti baca itu tapi ternyata enggak dapat petunjuk ke jalan yang lurus ya enggak enggak petunjuk nah masa tiap hari minta tunjukkan jalan yang lurus lah kok malah kepengen rezekinya apa ngikut jimat dan negaranya aman ya jimat-jimat tiga lemari itu kan orang sholat ihdina suratul mustaqim lah kok ceklannya seperti itu nah karena tidak paham ada lagi orang itu kalau kemana-mana membawa Al-Quran selamat membawa disitu maksudnya bukan Quran kurang-kurangnya nah bahwa terus itu argot Quran gede itu susah diperkecil namanya Quran tunggu kemana-mana dikantongi salah tidak begitu maksudnya walaupun kamu pandai baca Quran tiap hari tiap hari satu jus tapi gawanya seperti itu biar selamat ya apalah syirik itu ya membawa Quran itu maksudnya seperti Nabi Nabi itu kemana-mana Quran ibaratnya Quran yang berjalan waktu itu kan Nabi ditanya akhlak ketika Aisyah ditanya tentang akhlaknya Nabi dia menjawab huluk-hul Quran Nabi itu akhlaknya akhlak sehingga Quran itu dibawa dalam kehidupan sehari-hari perilakunya perilaku tuntunan Al-Quran bukan Qurannya dibawa jadi Quran ini ibaratnya sudah menjiwai dalam hidupnya ini perilakunya semua aturan Quran itu Nabi ya gitu maka anak tidak paham ya jadi Quran itu disamping membaca harus benar ditambah lagi harus diusahakan untuk memahami